Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pintu masuk menuju Bali melalui jalur Pelabuhan Gilimanuk akan diperketat. Pengetatan ini dilakukan guna mencegah penularan COVID-19. Pelaku perjalanan yang akan berkunjung ke Bali melalui jalur laut diwajibkan menunjukkan surat keterangan sudah vaksin COVID-19, minimal dosis pertama, serta surat keterangan bebas COVID-19 berdasarkan tes antigen maupun PCR. Jika tidak melengkapi persyaratan tersebut, maka pelaku perjalanan tidak diperkenankan masuk Bali. Sudara lalu bagaimana pelaksanaan pengetatan syarat masuk Bali demi mencegah lonjakan kasus jelang libur Natal dan Tahun Baru? Rekan kami IGD Ardika segera bergabung. Gede, selamat sore. Apa syarat yang berlaku jika warga ingin berkunjung ke Bali? Bisa Anda laporkan? Baik, selamat sore bersih dan juga saudara. Memang benar sekali jelang libur Natal dan Tahun Baru ini, memang syarat warga untuk masuk ke Pulau Bali ini sedikit diperketat. Hal ini dimaksudkan untuk memutus atau mengantisipasi penularan virus COVID-19. Jadi dapat saya ceritakan sedikit, saudara, bagi Anda yang akan masuk ke Pulau Bali, yang pasti Anda harus memakai masker. Jika tidak, Anda akan diminta untuk membeli atau menyiapkan masker. Yang kedua yang harus Anda siapkan, saudara, yaitu Anda harus sudah dipaksin. Minimal vaksin dosis pertama, itu yang Anda harus siapkan sebelum masuk ke Pulau Bali. Lalu yang ketiga, saudara, Anda harus menyiapkan surat keterangan rapin tes antigen atau PCR satu kali 24 jam sebelum Anda masuk ke Bali dengan hasil negatif COVID-19. Dan yang paling terpenting adalah Anda harus membawa identitas diri, baik itu KTP ataupun yang lainnya. Saat Anda masuk ke Pelabuhan Gilimanuk, pemeriksaan berlapis akan dilakukan, saudara. Saat Anda masuk ke Pelabuhan Gilimanuk, yang pertama Anda akan dipaksa surat-surat kenaraan dan identitas. Lalu Anda diminta untuk berjalan menuju ke pos validasi namanya. Jadi di sepanjang pos validasi ini, Anda akan diminta untuk pici tangan karena alat di situ sudah ada. Lalu sebelum diperiksa validasi, Anda akan dikur suhu tubuh Anda. Jika suhu tubuh Anda dicurugai atau di atas amang batas, Anda akan diminta untuk memeriksa diri. Apakah Anda tertular COVID-19 atau tidak? Jika tertular, Anda akan tidak dijinkan untuk masuk Bali. Lalu di pos validasi, ketiga surat tadi itu akan diminta oleh petugas. Satu dari tiga surat itu yang Anda tidak bisa tunjukkan, Anda tidak boleh masuk ke Pulau Bali dan Anda akan dilarang untuk masuk ke Pulau Bali. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih IGD Ardika melaporkan langsung dari Bali. Terima kasih.